Halo co-friends, pada soal ini kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan-persamaan di atas. Nah, artinya kita akan mencari pasangan nilai X dan Y yang memenuhi dua buah persamaan ini. Di sini kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, kita akan substitusikan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Nah, di sini terdapat persamaan yang pertama Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 15. Kemudian, persamaan yang kedua Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X min 17. Maka, misalkan kita akan substitusikan persamaan kedua ke persamaan yang pertama. Maka, kita akan ganti Y di sini dengan 2X kuadrat plus 2X min 17. Sehingga sekarang menjadi Y-nya 2X kuadrat plus 2X min 17. Sama dengan, nah di sini X kuadrat plus 3X min 15. Selanjutnya, kita akan satukan semuanya menjadi dalam satu ruas. Misalkan di sini menjadi di ruas kiri. Ingat, kalau pindah ruas itu tandanya berubah. Maka, sekarang di sini 2X kuadrat. Nah, X kuadrat di sini dipindahkan ke ruas kiri tandanya berubah. Dari positif menjadi negatif X kuadrat. Plus 2X, kemudian plus 3X dipindahkan ke ruas kiri menjadi min 3X. Min 17 dan min 15 dipindahkan ke ruas kiri menjadi plus 15. Sama dengan 0. Sehingga sekarang kita akan memiliki X kuadrat min X kemudian min 2 sama dengan 0. Kita akan faktorkan X kuadrat min X min 2 ini. Caranya kita akan cari 2 buah bilangan yang ketika dikalikan hasilnya adalah min 2. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah di depan X ini sebenarnya ada angka 1. Nah, ketika dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Maka sekarang kedua bilangan ini adalah min 2 dan 1. Min 2 dikali 1 hasilnya min 2, min 2 ditambah 1 hasilnya min 1. Sehingga pemfaktorannya menjadi X min 2 dikali dengan X plus 1 sama dengan 0. Untuk mendapatkan nilai X-nya, masing-masing faktor di sini akan kita sama dengankan 0. Sehingga kita akan memiliki yang pertama, X min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. Kemudian X plus 1 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Misalkan ini adalah X1, ini adalah X2. Nah, sekarang kita akan cari masing-masing nilai Y1 dan Y2. Caranya kita substitusikan nilai X-nya. Kepersamaan yang pertama atau kepersamaan yang kedua. Bebas pilih yang mana saja, misalkan saya pilih mensubstitusikan kepersamaan yang pertama. Yaitu persamaannya Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 15. Maka untuk X1 yang sama dengan 2, kita akan ganti X-nya itu dengan X1, yaitu 2. Untuk mendapatkan nilai Y1. Maka sekarang Y1 di sini akan sama dengan X-nya kita ganti dengan 2. Nah, ini 2 kuadrat ditambah 3 dikali 2 dikurangi 15. Y1 sama dengan 4 ditambah 6 dikurangi 15. Hasilnya adalah min 5. Kemudian sekarang untuk X2 yang sama dengan min 1, maka untuk mendapatkan nilai Y2, X-nya kita ganti dengan X2, yaitu min 1. Sehingga sama dengan min 1 kuadrat ditambah 3 dikali min 1 dikurangi 15. Y2 sama dengan 1 ditambah dengan min 3, kemudian dikurangi 15. Y2 sama dengan 1, lalu plus dikali min menjadi min 3, min 15. Maka hasilnya akan sama dengan min 17. Sehingga sekarang kita akan memiliki pasangan X1 dan Y1 di sini, X1-nya adalah 2, Y1-nya min 5, menjadi 2, min 5. Kemudian untuk X2 dan Y2, X2-nya adalah min 1, Y2-nya adalah min 17. Maka di sini min 1, min 17. Sehingga kesimpulannya, impunan penyelesaiannya akan sama dengan yang pertama terdapat 2, min 5, kemudian min 1, min 17. Nah, inilah jawabannya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.